Halo guys, balik lagi dengan Minzo disini Dan di video kali ini gue bakal nunjukin ya Gameplay terakhir dari chapter Resident Evil Dan gue bakal tunjukin ke kalian gameplay survivornya teman-teman Terutama si Jill Valentine dan Leon Scott Kennedy ya Oke, kita langsung aja seperti ini Apa sih? Gameplay dari Jill lah pertama Oke, kalian bisa lihat Dan gameplaynya sebenarnya biasa aja kok umum aja ya Seperti survivor pada umumnya gitu Begitu juga dengan gameplay Leon nanti teman-teman Dan ya, ini videonya memang amatir karena videonya memang punya gue sendiri ya Yang gue tangkap pake HP gue Gak apa-apa ya teman-teman Yang penting Ori aja Oke, jadi kita langsung aja ke penjelasan purse-nya ya Yang pertama itu purse-nya Jill Namanya adalah Counter Force Dan Counter Force ini gunanya adalah Untuk bisa membuat kita membersihkan totem 20% jauh lebih cepat teman-teman Dan setelahnya kita bisa lihat aura totem yang paling jauh selama 4 detik Dengan kecepatan yang bisa ditumpuk juga sekitar 20% Gitu teman-teman Jadi Counter Force biasa aja ya sebenarnya purse-nya Dan kita langsung aja ke yang kedua purse punya Jill Yaitu ada Resurgence Dimana Jill nanti bisa nge-healing secara instan Dan langsung, maksudnya bukan nge-healing secara instan sih Tapi secara instan Jill itu nanti dapat 50% healing progress gitu teman-teman Setelah dia dilepas atau melepaskan sendiri dirinya dari hook gitu Jadi ketika kita dilepas dari hook Kita tuh udah dalam keadaan sehat 50% gitu Jadi tinggal di-healing lagi aja gitu Jadi waktu untuk nge-healingnya tuh jauh lebih cepat dan jauh lebih singkat Lebih efisien Mantep ya Dan yang terakhir Purse buat si Jill ada namanya Blast Mind Dan cara menggunakannya tuh kita harus nge-gen dulu ya teman-teman Sampai dengan 66% Nah setelah kita nge-gen atau perbaikin gennya setidaknya 3 detik gitu ya Kita tekan tombolnya, maksudnya tekan purse-nya Untuk pasangin trap di dalam gen tersebut Nah nanti trapnya itu bakal tetap aktif selama 45 detik ya Nah kemudian gen yang terpasang itu nanti bisa dilihat oleh semua survivor Dan di-highlight warna kuning ya Tapi hanya ada satu trap yang bisa dipasang Oke Nah kemudian saat killernya ngehancurin gen tadi yang udah dipasangin sama trap Trapnya itu bisa meledak teman-teman Dan lebih parahnya lagi setelah meledak Trapnya itu akan ngestun dan juga ngebutain siapa aja yang ada di deket situ ya Kemudian trapnya mati gitu Nah cuman gue masih belum ngerti ya Maksudnya ngestun dan ngebutain siapa aja gitu Mungkin sih kalo menurut gue itu cuma bisa ngestun dan ngebutain killernya Terutama kalo kita pake nemesis ya Jadi bisa ngebutain zombinya juga gitu kali ya maksudnya Oke Dan ini untuk gameplay Leon Ya singkat saja teman-teman Tapi ada sesuatu yang harus gue tunjukkan nanti di akhir penjelasan perks khususnya yang Leon ya Ya jadi kita langsung aja ke yang Leon Yang pertama Leon punya perks namanya bite the bullet Dimana ketika Leon nanti ngehealing itu gak akan ada suara apapun teman-teman Termasuk suara saat dia fail check Maksudnya fail skill check gitu teman-teman Baik itu ketika dia melakukan kesalahannya sendiri Atau orang lain yang gagal fail check saat ngehealing dia gitu Dan ini juga gak termasuk dengan suara rintihannya saat healing ya Jadi bener-bener gak ada suaranya gitu Kalo kita sedang ngehealing Tapi sebagai konsekuensinya progresnya Progres dari healing itu berkurang 1% teman-teman Ini kata gue calon-calon perk squad ya Karena mantem aja pokoknya gitu Bisa ngegantiin iron will dan lebih situasional aja nanti di dalam gamenya ya Oke Yang kedua ada rookie spirit Dimana ketika Leon bisa menyelesaikan 3 gen dengan baik Dan skill check yang pas ya Yang bagus dalam memperbaiki gen Nanti skill ini tuh langsung aktif otomatis gitu teman-teman Nah dan saat aktif Kita sebagai survivor itu bisa lihat aura gen Yang progresnya berkurang Ya kata gue sih biasa aja ya Ini perknya lebih kayak gimmick gitu Tapi kita gak tau Kita lihat aja nanti ya Nah dan yang terakhir ini perk yang paling kuat dari Leonnya kata gue Dan nanti bakal gue tunjukin videonya di akhir video Namanya flashbang Jadi setelah Leonnya menyelesaikan gen sebanyak 50% ya Skill ini tuh aktif teman-teman Nah dan cara menggunakannya adalah saat skill ini aktif kita harus masuk ke locker dengan tangan kosong ya Kemudian kita tekan purse nya untuk buat flashbang di dalam lemarinya gitu teman-teman Dan ya tentu saja hanya bisa satu flashbang ya Tapi ini bisa di craft lagi kayaknya nanti gitu Kemudian Saat digunakan Ini tuh bakal menyala terang banget dan meluarkan cahaya yang silo banget katanya gitu teman-teman Dan pastinya flashbang akan membuat efek noise Jadi bakal ada kayak suara ledakan gitu di satu mapnya Cuman ini gue gak tau apakah suara ledakannya khusus yang di killer aja Atau mungkin survivor juga bisa denger ya Dan ini ya bisa digunakan untuk mengecoh atau membutakan teman-teman Cuman gak tau ya Mungkin ini bisa juga kali Kalau seandainya survivor bisa denger suara ledakannya Mungkin ini bisa jadi penanda gitu Maksudnya Biar ngenandain teman kita nih Kalau misal di endgame Dimana kalian dimana kalian gitu Nah buat ngetandain di depan gate nya gitu Tinggal kita flashbangin aja Jadi duar ada suaranya gitu ya teman-teman Nah Oke kita langsung aja lihat gimana cara pake flashbangnya ya teman-teman Nih Liat disini Oke teman-teman Itu aja sih yang bisa gue tunjukin ya Di video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen Kita ketemu lagi di video selanjutnya See you teman-teman Thank you Terima kasih